Halo ko friends, pada soal ini diketahui bahwa solusi dari persamaan eksponensial ini adalah x1 dan x2 dimana yang ditanya adalah nilai dari x1 ditambah x2 perlu kita ingat bahwa pada fungsi kuadrat ax2 ditambah bx ditambah c sama dengan 0 maka dari sini kita ketahui bahwa jika kita cari nilai x1 dikali dengan x2 adalah sama dengan c per a kemudian perlu kita ingat pula pada sifat eksponensial jika kita punya a pangkat b ditambah c akan sama dengan a pangkat b dikali dengan a pangkat c lalu yang ketiga adalah jika kita punya a pangkat b dikurang c akan sama dengan a pangkat b per a pangkat c maka pada soal ini diketahui bahwa persamaan eksponensialnya adalah 7 pangkat x dikurang 2 ditambah dengan 7 pangkat 4 dikurang x sama dengan 10 maka dari sini dapat kita tuliskan menjadi 7 pangkat x dibagi dengan 7 pangkat 2 dengan sifat ketiga ditambah dengan 7 pangkat 4 dibagi dengan 7 pangkat x sama dengan 10 disini kita misalkan misal nilai dari p nya adalah sama dengan 7 pangkat x maka bentuk dari persamaan eksponensialnya menjadi p dibagi dengan 7 pangkat 2 ditambah 7 pangkat 4 dibagi dengan p sama dengan 10 kemudian pada kedua ruas ya kita kali dengan 7 pangkat 2 dikali dengan p maka dari sini persamaannya menjadi p kuadrat ditambah dengan 7 pangkat 4 dikali dengan 7 pangkat 2 sama dengan 10 dikali dengan 7 pangkat 2 dikali dengan p sehingga jika kita sederhanakan menjadi p kuadrat ditambah 7 pangkat 6 sama dengan 10 dikali dengan 7 pangkat 2 adalah 490 dikali dengan p 490 pada ruas sebelah kanan kita pindah ke ruas sebelah kiri sehingga p kuadrat dikurang 490p ditambah 7 pangkat 6 sama dengan 0 dimana dari sini kita ketahui bahwa pada persamaan kuadrat ini kita mempunyai 2 akar yaitu p1 dan p2 jika p1 menyatakan 7 pangkat x1 dan p2 menyatakan 7 pangkat x2 maka dari sini kita gunakan sifat perkalian akar yaitu x1 dikali x2 sama dengan c per a maka di sini kita gunakan adalah p1 dikali p2 sama dengan c per a dimana p1 menyatakan 7 pangkat x1 dikali dengan 7 pangkat x2 sama dengan c nya disini kita ketahui bahwa nilai a nya sama dengan 1 b sama dengan negatif 490 dan c sama dengan 7 pangkat 6 maka nilai c per a nya adalah sama dengan 7 pangkat 6 dibagi dengan 1 maka 7 x1 dikali 7 x2 dengan konsep kedua dapat kita tuliskan menjadi x1 ditambah x2 sama dengan 7 pangkat 6 ingat bahwa pada persamaan eksponensial jika kita punya a pangkat fx sama dengan a pangkat gx maka nilai dari persamaan ini dapat kita tuliskan menjadi fx sama dengan gx apabila basis pada eksponensial ini sama karena pada soal ini diketahui bahwa basisnya sudah sama maka persamaan ini dapat kita tuliskan menjadi x1 ditambah x2 sama dengan 6 sehingga dari sini dapat kita simpulkan bahwa nilai dari x1 ditambah x2 pada persamaan eksponensial ini adalah sama dengan 6 sekian, sampai jumpa di soal berikutnya